Oke teman-teman, kita rilis lagi konfig terbaru dari Gcam LMZ 8.4 yaitu Konfig Pixel Stabilizer V4 Dengan adanya konfig ini, foto dan video dari HP kalian akan lebih bagus lagi ya Dan disini konfignya dirancang khusus, hasil-hasilnya itu sangatlah bagus ya Apalagi di mode video itu sangat stabil dan sudah support 0.5 atau lensa ultrawide Oke dan kita langsung aja ke tutorialnya setelah intro berikut ini Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti tampilannya seperti ini Kita scroll ke bawah, cari Gcam LMZ 8.4 Laika Air 18 Yang disini versi 18, klik disini Ini ke iklan, kalian klik kembali, lalu klik lagi sampai warna tulisannya menjadi warna orange seperti ini Nanti akan muncul seperti ini, kalian bisa langsung aja klik yang paling atas Yang kedua, ketiga juga bisa ya, kalau saya pakai yang atas ini Nanti otomatis ke downloadnya Oke sebelum kita download untuk konfignya, perlu diketahui untuk perbedaan konfig YUP, JPEG, Auto Untuk perbedaannya itu cuma disitu untuk menyesuaikan hardware support level di HP kalian Untuk cara mengetahuinya, kalian bisa langsung download kamera 2 prob atau kamera 2 prob Yang ini ya, ada di playstore, kalian bisa download Lalu kalian buka, nanti kalau level 3 itu berarti cocok yang JUP ya Biasanya yang JUP, kalau level full yang kedua ini, itu cocoknya JPEG ya Selain itu kalian bisa pakai auto juga ya, atau bisa menyesuaikan dengan kecocokan HP kalian Oke kita langsung ke cara download konfignya, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi Nanti tampilannya seperti ini, kita tunggu scanning file 15 detik Oke kita tunggu, ini sebagai contoh download konfig ya Lalu klik download file, diarahkan ke sini kalian klik lagi kembali ya Lalu klik close yang di atas karena itu iklan Lalu pilih download, nanti otomatis konfignya terdownload Oke kita langsung aja ke cara pasang konfignya Kita buka langsung aplikasi GCAM nya Untuk perizinan kalian bisa langsung aja izinkan semua ya Lalu pilih down Lalu pergi ke pengaturan yang di atas Lalu pilih more setting yang ini Lalu pilih config setting yang ini Lalu pilih shape setting Lalu kalian bisa langsung pilih yes Kita kembali ke file manager atau kita buka file manager Pastikan konfignya sudah di download ya Oke kita cari konfig yang sudah di download biasanya di folder download Oke kita pindahkan file konfig yang sudah di download ke file lmc8.4 Lalu pilih tempel ya Ini sebagai contoh pemasangan konfig Oke setelah itu kalian bisa langsung aja buka aplikasi GCAM nya Lalu ketuk dua kali di bagian ini Lalu pilih konfig Dan pilih info ini sebagai contoh pasang konfig Oke terima kasih kalian yang sudah menonton di video ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga Oke teman-teman dan disini untuk konfignya sudah terpasang di aplikasi GCAM Jadi kita agak perlu setting-setting lagi Karena konfignya sudah nempel di aplikasi ini Dan ini untuk hasil dari 0,5 dan untuk hasilnya sangatlah bagus seperti ini Meskipun pakai lensa 0,5 atau lensa ultrawide Oke kita kembali ke lensa utama Dan kita langsung aja eksekusi Kita langsung aja jepret Dan ini untuk hasil dari lensa utama Untuk hasilnya sangatlah bagus Detailnya juga ketangkap Jernih juga gak oversaturation Dan ini untuk lensa ultrawide Yang untuk hasilnya masih sama-sama bagus ya Meskipun di lensa 0,5 atau di lensa ultrawide Jadi gak ada bedanya Oke kita masih di lensa utama dengan objek yang seperti ini Dengan objek bergerak seperti ini Dan untuk hasilnya seperti ini ya Meskipun objeknya bergerak dan hasilnya masih tetap fokus Masih tetap detail seperti ini ya Untuk jernihnya juga sangat bagus Detailnya juga ketangkap Dan juga oversaturation ya Karena konfig ini dirancang untuk hasil foto-foto Yang maksimal dan video stabil Oke dan kita langsung ke mode video Dengan resolusi Full HD 60fps Dan kita langsung aja eksekusi Dan disini tanpa gimbal tambahan Ini murni pakai tangan saya langsung Dan disini kita sambil berjalan seperti ini Untuk stabilnya udah kerasa ya Dan kita langsung aja lihat untuk hasil dari Gcam Di mode video di lensa utama Dan ini untuk hasilnya Kalian bisa lihat untuk hasil dari mode videonya Disini untuk stabilisasinya juga kerasa Dan untuk warnanya juga cenderungkan natural Dan disini tanpa gimbal tambahan ya Dan kalian bisa langsung aja download Untuk link downloadnya ada di deskripsi ya Dan untuk passwordnya kalian langsung aja masukkan Oke kita kembali lagi ke mode foto ya Di sore hari dengan objek yang seperti ini Dan kita langsung aja lihat untuk hasil dari mode foto Di Gcam LMC ini Untuk hasilnya sangatlah bagus Detailnya juga ketangkap Agak oversaturasi ya Untuk warnanya Oke dan kita next ya Masih di mode foto dengan lensa utama Dan untuk hasilnya seperti ini ya Agak oversaturasi ya Ke warna kulitnya juga cenderung ke natural Atau kemerahan ya Seperti ini Dan untuk hasilnya ini sangatlah bagus Detailnya juga agak ketangkap ya Agak oversaturasi pastinya Oke dan kita next ya Di mode video dari sore hari Seperti ini Dengan kamera bawaan Eh maaf Dengan lensa utama Dan kita langsung aja eksekusi Oke disini Tanpa stabilisasi tambahan Atau tanpa gimbal tambahan Dan ini murni pakai tangan saya Dan disini kita sambil berjalan Ini untuk stabilisasinya Udah mulai kerasa seperti ini ya Untuk hasil dari mode videonya Kalian bisa langsung aja lihat Nanti untuk hasil dari mode video Di Gcam LMC 8.4 Dengan config pixel stabilizer V4 ini Untuk zoomnya juga smooth banget Ini untuk hasil dari mode video Di Gcam LMC 8.4 Config pixel stabilizer V4 ini Untuk hasilnya sangatlah bagus Untuk stabilisasinya juga kerasa Apalagi kalau HP kalian udah support stabilisasi ya Atau udah support OIS Itu akan kerasa banget stabilisasinya Oke kita next ya Dengan objek pemandangan seperti ini Dan resolusi 16.9 Dan kita langsung aja shoot Atau kita langsung aja jepret Dan kita tunggu untuk hasilnya Seperti ini Untuk hasil dari config pixel stabilizer V4 ini Untuk hasilnya sangatlah bagus Untuk detailnya juga itu udah ketangkap ya Oke dan kita masih di lensa utama Atau di lensa utama di Gcam LMC 8.4 ini Dan ini untuk hasil dari mode foto-fotonya Kalian bisa lihat Kalian bisa tilai aja untuk hasilnya Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke kita next lagi di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe